Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Nabawi TV yang beriman dimanapun berada Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali Untuk melanjutkan tentang bagaimana Kisah perjalanan ibadah haji Salah satu ibadah haji yang paling tertua Lewat pendekatan historisnya Minggu yang lalu sudah kita bicara tentang Bagaimana Padang Aropah menjadi tempat pertemuan Dari Nabi Adam dan Siti Hawa Sehingga Padang Aropah menjadi salah satu rukun Bagi setiap umat Islam yang melaksanakan ibadah haji Mereka harus hadir di Padang Aropah Dan Aropah adalah Alhajju Aropah Haji adalah wukub di Padang Aropah Salah satu rukun sudah ada di Padang Aropah Kemudian setelah Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu di situ Lalu kemana mereka pergi? Mereka pergi untuk mencari tempat tinggal di satu lembah yang bernama Lembah Bakkah Di Lembah Bakkah inilah Nabi Adam bersama Ibunda Hawa melahirkan anak-anak tercintanya Dan di tempat itu Nabi Adam membuat sebuah bangunan sebuah Tugu dan disitu Nabi Adam bersama istri dan anak-anaknya melakukan tawap mengelilingi daripada Tugu ini yang dulu pernah dibuat oleh para malaikat Di tempat ini pula Nabi Adam melaksanakan tawap itu mengelilingi salah satu Tugu yang akhirnya akan menjadi Tugu Kenangan sepanjang masa Dan itu terus berjalan sampai dengan datangnya satu peristiwa banjir besar di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam Ketika terjadi banjir besar ini maka bangunan yang pernah dibuat oleh Nabi Adam bersama putera-puteranya ini itu hilang Tidak berbekas kemudian sampailah kepada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Ketika Nabi Ibrahim dimana saat itu Nabi Ibrahim bersama istrinya tinggal di Falestin Tinggal di Falestin dan sudah berusia tua tapi belum memiliki anak Maka saat itu Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah agar diberikan keturunan buat dirinya Untuk melanjutkan perjuangan dakwah agama ini Dan Nabi Allah Ibrahim saat itu diberikan seorang putri dari Raja Mesir Dan putri ini disuruh untuk membantu daripada Nabi Ibrahim bersama istrinya yang sudah tua Dan putri ini pun dinikahi oleh Nabi Ibrahim Dan tidak ada lain beli Allah yang kita kenal dengan Ibunda Hajar Dimana istri Nabi Ibrahim yang pertama adalah Ibunda Sarah Nah setelah menikah dengan Ibunda Hajar ini Allah takdirkan dari rahim beliau Lahirlah seorang bayi laki-laki yang begitu cantik yang begitu gagah Begitu cakep sehingga membuat Nabi Ibrahim yang sudah tua ini sangat mencintai daripada putranya ini Nah rupanya kecintaan yang begitu luar biasa kepada ibu dan anaknya ini Melahirkan kecemburuan daripada Ibunda Sarah Sehingga Ibunda Sarah meminta kepada Nabi Allah Ibrahim agar kiranya ya tinggal jangan di satu tempat lagi Agak lebih jauh dari situ Nabi Allah Ibrahim apa yang dilakukan oleh beliau Beliau meminta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kiranya dimana anak dan istrinya ini akan ditempatkan Maka berjalanlah Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Palestine Menuju satu tempat yang telah diilhamkan oleh Allah kepada beliau Yaitu satu lembah yang kering yang tandus Biwadin gairi di jar'in inda bayti kal muharram Yaitu di satu tempat Satu lembah yang tidak ada manusia Yang tidak ada pepohonan Tidak ada air Tidak ada apa-apa Dan disitulah Nabi Ibrahim tinggal Bersama istri dan anaknya Ketika sudah beberapa hari disitu Maka Nabi Ibrahim Bilang kepada Istri tercintanya Ya Hajar Saya akan kembali lagi Ke Palestine Ketika Nabi Ibrahim berkata seperti itu Bahwa dia akan meninggalkan Hajar dan Putranya yang masih bayi ini di tempat itu Maka Siti Hajar pertama Bertanya kepada Nabi Ibrahim Abah Apakah Abah Meninggalkan saya Dan Anak Abah ini disini Karena Takut dengan istri Atau Karena ini perintah Allah Maka Siti Nabi Ibrahim menjawab Ini adalah perintah Allah Kalau ini perintah Allah Bukan karena takut kepada Istri Abah Disana Maka saya menerima ketetapan ini Nah disinilah Ujian kecintaan Ujian keimanan Yang begitu kokoh Ketika sudah kembali bahwa Ini adalah perintah Allah Maka Siti Hajar Ya walaupun melihat situasi Kondisi lingkungan yang ada disitu Tidak memungkinkan untuk hidup Tapi beliau menerima Karena ini adalah perintah Allah Di balik perintah Allah Pasti ada rahasia-rahasia yang tersembunyi Dan beliau menerima Dengan segala keikhlasan Dan Nabi Allah Ibrahim pergi Meninggalkan anak dan istrinya Di lembah yang tidak ada pepohonan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!